Halo, selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mita Keling, sahabat Keling semuanya di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia, kita berjumpa kembali di acara FB Live Keling Indonesia Official. Dan kali ini ditemani dengan saya ya, dengan Duni, Produk Asyik Manajer, dan sopasi dengan... Saya Dr. Arief Munandar. Oke, Dr. Arief Munandar. Beli a post dulu buat rekan saya satu kali. Udah lama ya? Kita nggak nongol bareng? Itu dia. Udah lama kita nggak duet bareng, ngulik-ngulik ngomongin masalah tentang kesehatan ya, Mas Doni. Iya, jadi mungkin juga rekan-rekan di daerah, apa namanya, di Indonesia khususnya ya. Biasanya kan Dr. Arief ini isi acara seminar ya, Dok, ya? Tahun ini libur. Sudah setahun ini off. Ya, dari bulan Maret sampai Desember nih. Setahun sudah off. Mudah-mudahan di tahun 2021, kita akan bisa ya untuk acara offline lagi, khususnya seminar. Dr. Arief bisa berangkat lagi, dan... Amin, amin, amin. Ibu-ibu, para kakak-kakak di daerah bisa foto bareng Dr. Arief lagi. Bukan apa-apa ya, programnya udah banyak ya. Programnya udah banyak nih, program kita sama Mas Doni gitu ya, apa segala macam, termasuk pelatihan-pelatihan ya Mas Doni ya. Sayangnya memang pandemi ini datang, cuma hikmahnya kita bisa tetap-tatap muka, tetap belajar, melalui sistem pembelajaran jarak jauh, atau apa segala macam. Tapi memang beda ya rasanya ya, Dok ya? Ya, rasanya beda sih. Kalau kita ketemu langsung itu, biasanya memang serapan ilmunya lebih enak. Kalau ketemu langsung, bisa langsung foto sama Deser Arief. Bisa langsung salaman, bisa langsung ngobrol. Nah, kalau di sini agak susah. Tapi memang ya itu ya, harus kita jalani. Nah, ngomong-ngomong, Dokter. Kita kan, tadi kita bicara, tata muka, seminar, dan lain-lain. Kan infonya ya? Jadi infonya itu, bulan Januari itu, kita akan ada diberlakukan lagi nih, untuk masuk sekolah. Ah, itu dia ya. Jadi, nah, kita akan bahas itu sebetulnya kali ini. Tapi sebelum kita bahas, kita akan sampaikan satu pesan dulu. Ya, jadi, khusus hari ini, ini sengaja kita tampilkan ada beberapa produk di sini. Ya, jadi, ini akan kita bahas. Dan produk-produk ini yang akan kita promokan. Ya, jadi, khusus di hari ini, jam 1 sampai jam 3 sore, di acara FB Live Kaling Indonesia Official. Bisa dilihat di, apa namanya, di layar ya. Paramitra Kaling, sahabat Kaling, kita ada promonya. Ada promonya. Dan ini cuma 2 jam doang? Iya, cuma sampai jam 3 sore. Jadi, promonya adalah, Pertama, mitra Kaling, sahabat Kaling beli paket bodyguard, ditambah dengan power booster, atau daily booster, ditambah dengan power booster. Stonger stamina, ditambah dengan power booster, atau yang terakhir, immune booster, ditambah dengan power booster. Itu akan mendapatkan 1 masker eksklusif K-shaft, yang ini tidak dijual. Oke, ada contohnya? Iya, ada. Oke, ini contohnya ya? Jadi, ini contohnya dipilih dengan dokter Arief. Ini, masker ini tidak dijual, jadi cuma bisa didapatkan dari promo ini saja. Kemudian, ditambah lagi, nanti akan ada hadiahnya K-Kids. Oh, rah. Nah, ini sesuai sekali dengan yang akan kita bahas hari ini sebenarnya, dokter. Kasih bocoran, sumber vitamin D3 ya. Betul, itu dia. Jadi, ini vitamin D3 sangat tepat ya, untuk anak-anak, apalagi dalam kondisi pandemi, dan apalagi mau masuk sekolah ini ya. Karena susah nyuruh anak-anak buat jemuran, jadi mendingan ngambil dari K-Kids ya. Oh, iya. Jadi, tadi promonya, jadi bapak-bapak, ibu, ibu, mitra, dan sahabat keling jangan sia-siakan. Ya, cuma bisa didapat di acara jam 1 sampai 2. Cuma 2 jam, dan tadi saya lihat juga produk-produknya itu untuk produk-produk imunitas ya. Betul, semuanya ini untuk double, apa ya? Proteksi. Proteksi. Ya, jadi akan harus kita, kalau kita mau ketemu, mau perang ya, kalau kita mungkin sering main game, atau yang suka nonton film, ketemu, virus atau apa di luar banyak, nah ini double proteksi dengan produk-produk ini. Mudah-mudahan nanti bisa terlindungi lah ya semuanya, anak-anak dan... Kenapa kita akan bahas itu? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam sebenarnya. Kenapa sih kita ngomongin imunitas atau apa sih, segala macam ya. Oke, jadi, jangan lupa ya tadi permonya. Nah, kita langsung masuk ya, dok. Siap. Jadi, tema kita hari ini adalah, bisa dilihat di slide-nya, jadi temanya adalah, perlindungan ekstra menjelang masuk sekolah. Ya, jadi, yang sekolah ini tidak hanya anak-anak ya, kuliah pun sudah mulai akan berlaku juga. Iya, betul, betul. Tapi, bedanya, aku agak ngeri nih, dok, sebenarnya, dok. Karena, kalau orang dewasa, kita kasih, apa namanya, kita kasih tahu, nanti jaga jarak ya, social distancing ya, protokol kesehatan jalankan ya, itu pun masih banyak yang lewat kan, akhirnya banyak juga yang positif, karena banyak OTG. Nah, kalau anak-anak, nanti kalau sudah berlakon, saya agak ngeri sebetulnya. Ini, anak-anak sudah kita kasih tahu, nanti pakai face shield ya, nak, nanti cuci tangan ya, nak, nanti jaga jarak sama teman-teman, tapi, karena sudah lama, tidak ketemu sama teman-temannya, tetap saja main, ketemu, ngobrol, lupa pakai face shield, itu malah ngeri ya, dok ya? Itu di sekolah. Kita di rumah saja, kadang-kadang, mengingatkan mereka untuk cuci tangan, untuk pakai masker, misalnya, untuk keluar, pada saat mereka sedang bersama kita saja, kita memang susah ya. Nah, cuma memang, mau tidak mau, suka tidak suka, sekolah akan bergulir, di 2021. Saya tidak tahu, seperti apa sistemnya, apakah yang dewasa duluan, atau apa segala macam, tapi dua-duanya rentan sebenarnya, Mas Doni, jangan salah. Betul. Dua-duanya rentan. Nah, utamanya pada anak, rentannya apa? Rentan mereka untuk melanggar protokol, tanpa mereka sadari. Namanya anak-anak ya, kan nggak mungkin kita kenain undang-undang kan? Namanya anak-anak kita ingetin, tapi kalau memang mereka sudah, karena daya tahan mereka turun, penyakit ini kan fatal ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya, bicara soal sekolah ini, pastinya kita sebagai orang tua, karena memang, saya juga khawatir ya, anak-anak nanti mau sekolah atau apa, tapi nggak sekhawatir itu, karena, saya merasa gini, protokol, memang harus dijalankan. Sekolah pasti punya protokol tersendiri, untuk membuat anak-anak kita tetap aman. Sama seperti, yang sudah kita jalani hampir setahun ini, gitu loh. Kita tetap jalankan protokol kesehatan itu, supaya apa? Supaya paparan virus ke kita ini, itu minimal. Saya ngomong minimal, bukan 0% berarti ya. Karena virusnya sudah ada di mana-mana. Sudah beredar, di lingkaran terdekat sudah makin banyak, dan rasanya nggak mungkin, kalau kita nggak terpapar. Tinggal viral load-nya ini, cukup atau nggak? Begitu viral load-nya sudah mencapai ambang batas, maka bisa timbulkan gejala dia. Itu kenapa biasanya, teman-teman sejawat saya, yang ada di rumah sakit itu, tiap hari kan dia viral load-nya bertambah, karena dia bekerja di garis depan ya. Sehingga akhirnya, banyak yang sakit juga. Padahal usianya masih pada muda-muda, dan lain sebagainya. Malah saya sempat dapat info dok, dari rekan saya yang survivor, COVID, dia berkonsultasi terus sama dokter, selama perawatan kan, sampai dokter spesialis parunya itu berkata, ini sebenarnya tinggal tunggu saja nih mas, semua orang datang saja virus saya, kena di mereka saja. Pasti. semakin parahnya ya, semakin banyak sampai sebegitu ya. Karena sebarannya sudah makin banyak, kita susah. Kalau kita lihat saja kan, kayaknya inersi rekanannya makin banyak kan. Eh kayaknya yang makin dekat, yang sudah satu kantor sama saya, satu kompleks sama saya, kemarin ketemu sama saya, kok udah pada kena nih, dan lain sebagainya. Sebarannya sudah makin banyak. Sehingga protokol saja, itu rasanya nggak cukup. Jadi protokol kesehatan memang adalah cara kita untuk meminimalisir virus masuk. Tapi untuk menangkal benar-benar 0% supaya virus itu tidak bereaksi dalam tubuh kita, kita perlu usaha ekstra sebenarnya. Nah protokol-protokol yang bisa kita lakukan, antara lain ya, kalau untuk di sekolah, misalnya kalau kita bicara protokol di sekolah, sekolah mungkin harus menerapkan protokol untuk membatasi jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Artinya jarak itu harus ada. Karena kelas gimana pun juga merupakan satu ruangan tertutup gitu ya. Satu ruangan tertutup, terus kemudian sirkulasi udaranya nggak terlalu banyak, apalagi kalau kelasnya pakai AC gitu ya. Berarti dengan kata lain, sekolah itu harus benar-benar menyiapkan semua fasilitas, kalau memang anak-anak itu mau sekolah. Betul. Dan saya rasa nggak boleh full seminggu ya rasanya ya, biar viral loadnya mungkin nggak bertambah. Betul sekali. Jadi ada yang daring masih, tapi masih ada juga yang tetap muka. 50-50 mungkin ya. Lalu kedua, pemakaian master, saya rasa masih tetap akan dilakukan. Karena gimana pun juga, transmisinya itu kan lewat droplets ya, lewat udara gitu ya, lewat pernafasan. Sehingga kita harus lindungi saluran pernafasan kita. Mencuci tangan, ya tetap harus dilakukan, walaupun sebenarnya faktanya hand sanitizer dan mencuci tangan itu hanya membunuh bakteri, sementara kita berperang lawan virus. But well, it's okay lah. Itu akan membuat mungkin ya kita lebih bersih dan lebih yakin. Minimal ya terbilas dan akan terbuang, nggak semuanya nempel. Harapannya seperti itu. Nah, balik lagi, sebenarnya yang paling baik adalah anak-anak ini mempersiapkan dirinya, memastikan dirinya sehat untuk datang ke sekolah. Itu pengennya. Mungkin makan cukup, istirahat oke, imunitasnya harus benar-benar dijaga. Dengan begitu, seberapa longgar protokolnya juga, dia akan tetap bisa terjaga. Karena gini, sekuat-kuatnya, seketat-ketatnya protokol kita terapkan, tapi kalau virus sudah mulai masuk ke dalam tubuh, maka ya masuk pun dia dalam kondisi yang sebenarnya kadang-kadang kita nggak sadar. Salah cara lepas masker kah dan lain sebagainya, dia masuk. Nah, setelah masuk, apa yang bisa kita handalkan? Imunitas kita. Kalau status imunitas anak kita oke, anak kita juga fit, segar-bugar, lalu kemudian dia tidak dalam kondisi sakit, itu pasti akan lebih survive dibandingkan anak yang mungkin tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup, sehingga imunitasnya turun. Kita sih berharap ya, kalaupun memang diberlakukan lagi ya, sekolah nanti anak-anak sudah mulai masuk, itu pun mungkin sekolah-sekolah yang zonanya zona hijau, memang zona kuning kan ya. Betul. Jangan di zona merah yang memang sebarangnya masih banyak, kita paksakan ya. Saya nih, saya di Depok. Yes. Depok itu zona merah pekat. Merah kehitaman gitu ya. Merah kehitaman loh. Jadi, nah kalau di RW saya, di RT saya itu, sekelilingi itu saat just COVID-nya sangat aktif sekali. Jadi di situ kita ada grup, kita langsung diinformasikan, oh, tetangga kita blok sekian, nomor sekian, keluarga ini sudah di isolasi, karena langsung ada kronologisnya. Nah, mungkin bapaknya karena di kerjaannya, dia di rumah sakit atau di Wisma Atlet, keluarganya di isolasi di rumah, itu semuanya jelas, tetangganya pun jadi support. Jadi, bukannya kita dijauhkan, tapi mereka support. Jadi, benar-benar cepat sembuh, dan itu terkontrol. Oke. Nah, itu, saya nggak tahu kalau di tempat lain, mudah-mudahan sama seperti itu ya. Tapi di tempat lain mungkin, nggak tahu, dia positif atau nggak, dia OTG atau nggak, saat gas yang nggak aktif, ya sudah lah, virusnya itu senang banget, nyebar-nyebar muter-muter situ aja kan. Bagus. Satgas yang siap, yang sigap, itu oke. Tapi balik lagi, sebenarnya, menyikapi fenomena virus pandemi seperti ini, pertama, mental siapin dulu. Ya. Karena faktor mental yang memang mungkin sangat paranoid, sangat ketakutan menghadapi pandemi ini, itu akan menurunkan sistem imunitas tubuh kita. Dan, kasih makan sistem imunitas tubuh itu dengan baik. Ya, artinya, banyak yang udah bilang ya, termasuk dokter-dokter yang sangat populer tahu sendiri kan, siapa ya, yang ngomong, makan enak itu penting gitu loh. Makan berkualitas, makan sehat itu penting. Nah, jadi, asupan nutrisi itu mempengaruhi dan, sangat bisa menentukan, sebenarnya, status kesehatan kita. Status imunitas kita. Benar-benar. Ya, jadi, itu lah ya, tetap, walaupun misalnya tadi Dr. Arief bilang, protokol kesehatan, sudah dijalankan. Sekolah sudah menyiapkan segala kebutuhannya, untuk nanti akan dijalankan, tetap muka ya, belajarnya. Kemudian, tapi tetap yang paling penting ya, mental imunitas si anak-anak itu sendiri ya. Betul. Jadi, orang tuanya pun tetap support dan, pengawasannya ketat berarti ya. Yes. Anak-anaknya. Itu yang paling penting, ternyata, asupannya ya. Balik lagi bicara asupan. Oke. Karena, anak-anak, fase pertumbuhan, memang status imunitasnya kan memang sedang berkembang, dan sedang baik. Betul. Nah, kalau kita support dengan baik juga, dengan makanan-makanan yang tepat gizi, tepat guna, itu akan menghindarkan dia dari gejala. Gejala dari COVID ini. Yang berbahaya ini kan COVID yang bergejala. Kalau kita lihat, kadang-kadang banyak sekali ya, orang-orang yang sudah gaya hidupnya sehat, bahkan USA One, ini ada RI 1 ya, USA One, ya mantan presiden Amerika yang saat ini sedang pemilihan juga, itu sempat kena juga sama virus ini. Betul. Tapi apa yang membuat dia bertahan, yang membuat dia tidak bergejala, ya mungkin daya tahan tubuhnya lebih baik. Nah, jadi sebenarnya, kalau bicara penyakit virus, virus rata-rata penyakitnya itu self-limiting disease, atau dia sembuh sendiri. Jarang orang menggunakan antiretroviral untuk melawan virus sebenarnya. Nah, karena virus ini bisa dilemahkan oleh imunitas tubuh kita. Nah, cuma susah-susah gampang. Karena virus ini makhluk yang sangat cerdik sih sebenarnya. Dia bisa menyusup, masuk, lalu kemudian dia membuat gejala yang berat, sementara tubuh kita nggak tahu nih ada benda asing apa. Nah, jadi, selain memang mungkin solusinya adalah dikenalin dengan cara vaksinasi, yang paling oke juga sebenarnya memperkuat daya tahan tubuh itu sendiri. Yang paling oke sebenarnya itu sih, yang side efeknya sangat rendah sebenarnya. Memperkuat daya tahan tubuh. Berarti kembali sebetulnya tetap aja imun yang harus dikatkan, walaupun infonya kan vaksin sudah masuk ke Indonesia. Terus itu pun nanti setelah ada pemberian vaksin, nggak bisa langsung sekali suntik vaksin, udah selesai nggak? Ternyata di tahapan-tahapan lagi. Dan itu seminggu, dua minggu, tiga minggu, ah, itu ternyata nggak bisa langsung ya ternyata. Memang nggak bisa langsung. Astaga, itu berarti lama juga ya. Itu satu. Kedua, virus juga kan bermutasi. Berapa banyak? Kita mungkin sudah pernah kena dapat vaksin cacar juga kan? Betul. Tapi kita kena cacar juga kan? Bermutasi juga. Jadi tidak hanya mengandalkan vaksin. Yang bisa kita andalkan adalah pertama tadi, daya tahan tubuh kita dengan baik, jaga mental dengan baik. Jadi imun-iman aman bahasanya. Imun, aman, aman dengan protokol, iman juga artinya itu masalah kesehatan mental kita juga. Menghadapi pandemi ini kita nggak boleh terlalu takut. Tapi jangan terlalu selebor juga, bahasanya selebor ya. Maksudnya itu terlalu cuek gitu ya. Lakukan protokol untuk keamanan, mental tetap jaga, menghadapi ini dengan jiwa yang baik gitu ya, nggak terlalu takut berlebihan atau overthinking. Dan tindakan yang logisnya apa selain mengamankan diri? Ya kasih makanan tubuh yang sehat, tidur yang cukup, berolahraga, dan lain sebagainya. Sebenarnya kan ada bagus ya ya, dengan adanya pandemi ini orang jadi mulai hidup sehat, olahraga, teratur tidurnya, istirahatnya. Betul. Nah tapi yang penting tetap imunitas harus dijaga, nggak cuma pakai makanan atau seadanya seperti itu ya. Saya sempat ngobrol sama beberapa rekan, memang yang dari NAKES juga. Sekarang itu sebetulnya, yang diwajibkan itu bukan makanan wajib kayak 4 sehat, 5 sempurna, tapi yang diwajibkan itu malah kayak suplemen vitaminnya itu menjadi yang tadinya makanan tambahan. Itu sekarang makanan wajib. Betul nggak ada? Betul, betul. Bener ya? Teman-teman NAKES saya sendiri, teman-teman sejauh saya sendiri, banyak yang nanya, dari KELING sendiri, apa sih yang bisa buat proteksi atau apa segala macam? Lu punya produk apa sih? Sementara dulu mungkin orang nggak terlalu lihat suplemen ya. Apalagi suplemen buat daya tahan tubuh. Orang biasanya dulu, suplemen buat tinggi apa? Suplemen buat, sorry, buat pemperbesai payudara apa? Dan lain sebagainya. Sekarang orang nanya, suplemen untuk daya tahan tubuh apa? Yang di mana? Kita sebenarnya udah lama ngomongin soal ini. Nah, bicara soal suplemen buat daya tahan tubuh, saya rasa itu jangan hanya kita andalkan pada saat kita udah terkena aja. Pengalaman saya banyak banget orang-orang, teman-teman yang keluarganya udah kena, teman sejauh juga nih, keluarganya udah kena, baru nanya, suplemennya apa? Sebenarnya sayang ya, lebih baik dia konsumsi ini sebagai makanan yang wajib buat dirinya untuk bertahan di kondisi yang seperti ini. Itu akan jauh lebih baik. Karena mau nggak mau, virus akan datang ke kita. Mau nggak mau, herd immunity sedang berlangsung saat ini. Iya, setuju. Jadi ya, Mitra Keling, sahabat Keling semuanya, sudah jelas sekali ya Pak Prande Dokter, Arief ya, jadi mau seketat apapun ada protokol kesehatan, mau kotanya di lakduan atau di EPSBB, nanti mau sekolah atau di tempat kerja sudah lengkap semua protokol-protokol untuk kesehatan, tapi tetap itu hanya meminimalisir ya. Betul. Jadi, bukannya bener-bener 1% oh virus nggak akan kena ke kita nih. Jadi tetap aja banyak celah untuk masuk ke kita. Betul. Banyak cara dari virus ya, untuk datang ke, bukannya kroma ke tubuh kita ya. Jadi, nah itu perlunya kita memproteksi diri kita sendiri, dan itu harus dilakukan jangan sampai saat kita sudah sakit, sudah jatuh sakit, atau sudah kena. Sudah OTG baru minum. Mulai dari sekarang, walaupun kita masih sehat, ah, walaupun mungkin, ah kayaknya di tetangga kita yang belum ada informasi atau apa di keluarga kita masih aman, itu jangan berpikiran seperti itu ya. Iya. Dan jangan juga berpikiran, oh anak-anak daya tahan tubuhnya pasti bagus. Iya, ini banyak informasi. Karena kan kasus ini jarang kena pada anak-anak. Jangan salah. Iya. Anak-anak pun, kalau viral load-nya juga tinggi, dari kita misalnya sebagai pembawahnya, kan biasanya anak-anak sekarang di rumah nih, kita kan yang membawa virus itu ke rumah gitu ya. Tahunya anak-anak kita juga terkena, atau apa segala macam, jangan hanya mengandalkan bahwa, oh pasti anak-anak pasti bagus. Enggak juga. Kalau enggak dijaga dengan baik, ya, itu biasanya, ya anak bisa sakit juga loh. Iya. Dan kebalikannya, nanti kalau saat anak sekolah, orang tuanya sehat nih. Anak-anaknya dia mungkin enggak ada gejala, tapi dari sekolah, entah dari gurunya, dari rekannya, atau dari luar, dia jajan, tiba-tiba dia bawa virus, orang tuanya, orang tuanya. Nah, itu sebenarnya ya, lingkaran setan aja. Betul. Betul. Jangan sampai dengan adanya sekolah, apa namanya, dengan adanya program, masuk sekolah baru lagi, sekolah tetap muka lagi, jangan sampai jadi mudarat. Sehingga kita perlu mempersiapkan anak kita, baik secara fisik, maupun secara mental, artinya secara mental itu, ya, pengetahuan dia tentang SOP, menjaga SOP kesehatannya dia, atau protokol kesehatannya. Nah, kita juga harus bekali anak-anak kita dengan, oh, makanan-makanan yang, baik ya, yang bergizi, yang bisa menjaga, dia tahan. Berarti makanan itu sudah dipastikan, bawa dari rumah. Yes, itu pastinya. Jadi anak-anak benar-benar dikasih pemahaman, nah, nanti di sekolah seperti ini ya, ini makanan ini, pulang, nanti langsung mandi, dan lain-lain, dan dipastikan juga, apa namanya, guru-gurunya ya, tenaga pengajarnya, pengawasan di sekolahnya ketat ya. Iya, betul. Jadi memang betul-betul harus semuanya itu dijaga, ya, nggak ada yang bisa dilewatkan. Dan ujung-ujungnya ya, terakhir proteksinya tetap harus imunitasnya dikuatkan. Betul, betul, orang tuanya yang berperanan penting. Betul, jadi, ngomong-ngomong tentang, apa namanya, imunitas, makanan wajib sekarang lah ya, suplemen itu. Jadi, mitra caring, sahabat kalian semua, sekarang, dulu kita ngomong ini makanan tambahan ya, tadi udah, udah deal nih, di dokter Arief, ini sebenarnya sekarang makanan wajib. Betul. Karena kondisi seperti ini, itu tidak boleh, tidak. harus, mau nggak mau kita harus mengkonsumsi, suplemen, vitamin, ya, sebagai asupan wajib kita ya dok ya. Iya, supaya bisa bertahan di pandemi. Benar, betul sekali. Jadi, kebetulan di caring pun, kita memang sudah, kurang lebih berapa belas tahun ya. 18 tahun ya. 18 tahun, 17-18 tahun, kita selalu memberikan, apa namanya, solusi untuk, menyiapkan, makanan-makanan, atau nutrisi tambahan. dimana sekarang, sebetulnya jadi makanan wajib itu ya dok ya. Betul. Oke, kita di sini ada apa aja nih dok, kalau boleh tahu nanti, mungkin bisa di-share ke teman-teman, ke mitra dan sahabat kealing, kok ternyata, apa saja yang dibutuhkan si anak-anak ini, nanti untuk, supaya imunnya itu tetap terjaga, tetap kuat. Oke, sebenarnya yang ada di hadapan kita sih, sebenarnya produknya. Ini ya? Oke, ada di hadapan kita. Produk yang pertama, biasa, andalan kita, kalau memang kita ingin menjaga anak kita, supaya tetap sehat, atau apa, biasanya kita kasih suplementasi. Oke. Nah, dan biasanya yang rutin juga, yang dari dulu orang tua saya suka kasih, itu adalah madu. Madu? Oke. Kenapa madu? Madu mengandung karbohidrat baik, sehingga anak juga full of energy, bagus, dan sumbernya itu bukan dari madu yang gak murni, atau bukan gak asli ya, karena bahaya banget, kalau madu itu misalnya dipalesuin. Iya. Nah, jatuhnya anak kita makan gula doang. Iya, saya pernah tuh dok, jadi dikasih tau ya, waktu saya ke daerah timur, jadi, di sana saya malah dikasih madu itu, di tempat botol aqua gitu, tapi memang ada gas-gas dan macam-macam loh ya. Pak, boleh ikut gak yuk, waktu saya isi acara ke daerah timur sana, pas saya lihat tempat pembuatannya, ternyata itu dicampur dengan gue. Nah. Nanti udah selesai, dia dikasih sarang-sarang madu, supaya kelihatan asli. Astagfirullah. Jatuhnya malah bahaya banget, kan? Kalau memang anak kita over gula, kan? Pertama, anak kita bisa gemuk, gemuknya berlebihan, terus kemudian anak kita juga bisa lebih aktifnya, itu aktif gak bisa terkendali ya, bahaya banget sebenarnya untuk organ tubuhnya, dan terutama organ pankreasnya. Jadi, pastikan madu yang kita kasih pertama asli. Nah, kalau madu asli, dia punya senyawa-senyawa flavonoid yang baik. Quercetin contohnya. Bioflavonoidnya disitu ya. Dan disitu, dia punya peranan, Quercetin ini punya peranan, di interleukin 2. Interleukin 2, itu bisa mengaktifkan makrovac, sebenarnya, sel makrovac. Jadi, sistem pertahanan tubuh kita itu, itu memakan virus gitu, bakteri lah yang masuk ya berarti ya. Jadi, pertahanan tubuh kita itu kayak, kayak apa ya, kayak departemen pertahanan aja. Departemen pertahanan punya intel, yang mendeteksi virus. Departemen pertahanan punya algojo, yang siap mukulin virus. Kalau virusnya ini udah ditandain, cetrek, gitu loh, ditandain sama si intelnya, dan lain sebagainya. fungsi dari madu tadi, yang saya bilang, punya senyawa flavonoid, nah, itu bisa membantu untuk, si sel algojo-nya ini, bisa lebih aktif memakan virus-virus, yang memang sudah ada, dan mulai bereplikasi dia. Jadi, produk lebah, yaitu madu, itu sebenarnya, sangat baik untuk dikasihkan kepada anak-anak. Berarti dari madu ini, sebenarnya udah, imunitasnya tuh udah bener-bener bisa dijaga ya. Bisa. Apalagi kalau, di keling ini kan madunya 5 in 1 ya, nggak cuma madu. Jadi, di madu keling itu, 5, ada 5. Selain madu, kita ada, apa namanya, royal jelly-nya ya. Itu produk, lebah juga ya, selain madu ya. Ya, jadi ada royal jelly, kemudian kita ada tambahannya, 3 ekstrak buah lagi nih. Ada ekstrak delima, ekstrak anggur, sama ekstrak kurma. Oke. Jadi, dari 3 ekstrak itu saja pun, sebetulnya sudah ada, senyawa-senyawa bio flavonoid ya, antioksidan tinggi, untuk antiperadangan, sebagai tambahan vitamin, dan lain-lain. Jadi, sebenarnya banyak sekali. Dan ekstrak anggurnya, mengandung lutein juga kan, buat, apa namanya, buat mata. Karena anak-anak sekarang, pasti pakai gadget, untuk melakukan pelajaran. pelajaran. terus kayak anak saya sendiri loh, jadi, udah terbiasa mungkin ya, dari bulan Maret, dia pakai handphone, kemudian dia ada laptop, dia memang dari sekolahnya, itu dia selalu, depan laptop, depan handphone. Ya, ya, aku agak khawatir, jadi gak cuma mata mungkin ya, jadi, dari bentuk tubuhnya, nanti dia sering tengkurep lah, atau mungkin dia sering, tiduran. Ya, jadi, agak-agak mengkhawatirkan ini, jadi, badannya udah tambah bengkak, kurang gerak. Kenaikan berat badan, biasanya ada, anak-anak sekarang, sama ya, saya juga ya. Jadi, gak nyaman duduk ini dok. Perubahan postur, dan lain sebagainya. Jadi, bukan hanya itu, efek lain dari gadget, sebenarnya, bukan hanya postur, ya, faktor mental juga berpengaruh, anak jadi lebih gampang impulsif, jadi lebih gampang marah, dan lain sebagainya, kalau gadgetnya lepas, dan lain sebagainya. Jadi, banyak hal sih sebenarnya. Kita mau sampaikan dok, ke Mitra Keling, sama sahabat Keling di rumah. Ya. Kalau nanti ada yang ditanyakan, boleh silahkan tulis di kolom chat ya. Jadi, tulis di kolom chat, nanti akan ditanyakan ke Dr. Arief, akan dijawab sama beliau, setelah diskusi kita materi ini selesai, nanti penanya terbaik, itu akan kita berikan hadiah. Oke. Jadi, ada berapa satu penanya terbaik, raya akan dipilih ya. Oh, dua. Oh, baik banget loh. Baik banget. Ke plus buat admin kita loh. Kita mau jadi dua loh. Sekiranya cuma satu, dua. Kayaknya bakal banyak yang nanya. Yang ngejawab, nggak dapat hadiah ya. Kalau gitu, tadi saya nanya ke dokter, saya dapat hadiah banyak lah ya. Oke, nanti akan dua hadiah, penanya terbaik akan mendapatkan hadiah, dari admin di FB Keling Indonesia Official. Oke, dok, kita lanjut. Tadi, madu ya dok ya. Jadi, sebenarnya intinya madu ini bisa membantu meningkatkan imunitas si anak-anak juga. Betul. Dengan plus-plus, dengan tambahan yang lainnya malah tadi ya. Ada lutein, ada macam-macam, ada royal jelly, ada antioksidan tinggi, ada antiperadangan, pokoknya bisa melawan virus. Banyak sih ya. Iya. Yang kedua, produk yang boleh saya tawarkan, itu sebenarnya adalah produk, masih produk dari lebah juga. Namanya propolis. Oh, ini jigongnya lebah ini ya. Banyak orang bingung, dok, propolis, royal jelly, sama madu, itu bedanya apa ya? Dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya propolis ini merupakan sari dari getah pohon ya, yang sebenarnya diambil oleh lebah, lalu kemudian diproses dalam tubuh lebah juga, digunakan untuk melapisi sarangnya. Supaya sarangnya ini tidak dihinggapi jamur, bakteri dan virus dan lain sebagainya. Makanya si sarang lebah itu bersih banget ya? Bersih benar. Jadi, orang dipanen atau langsung diambil dari sarangnya bisa langsung dikonsumsi, dimakan. Iya, betul. Jadi benar-benar bersih, nggak ada jamur, nggak ada bakteri, nggak ada apa-apa. Karena ada lapisan propolis itu sendiri. Nah, beda propolis dengan madu adalah madu itu sari bunga atau nektar yang diambil dari bunga oleh lebah. Lalu kemudian diproduksi juga di dalam tubuhnya untuk apa? Sebagai sumber makanannya. Kalau royal jelly itu merupakan makanan khusus yang dikasih untuk ratu. Ratu dari lebah itu sendiri. Kadar gizinya lebih tinggi sebenarnya. Ya, dibilang lebih tinggi juga ya imbang-imbang tapi agak lebih berbeda nih, agak lebih spesial nih. Biasanya agaknya mahal ya? Ya, namanya juga biasanya ngasih makan untuk ratu, untuk raja itu biasanya lebih oke. Itu makanan raja ratu ya? Di sini ada ya ternyata di Madu Ketening ini? Di Madu Ketening ini. Di Madu Ketening ini ada. Nah, khusus untuk propolis ini senyawanya lebih ke bioflavonoid. Ya, bioflavonoid ini di dalamnya itu ada zat yang bisa menghambat satu enzim. Enzim ini bisa menghambat replikasi dari virus itu sendiri. Nah, jadi kalau kita berikan misalnya suplemen ini berupa Madu plus propolis juga. Di waktu yang berbeda misalnya ya, kita kasih jeda ya. Paling bagus sih sebenarnya kalau mengkonsumsi produk atau mengkonsumsi suplemen itu kan dikasih jeda. Oke, betul. Nah, dengan kita kasih dua produk Madu ini aja sebenarnya yang satu bisa buat menghambat atau memukul si virusnya itu yang satu bisa menghambat replikasinya. Jadi, udahlah pertumbuhannya dihambat yang ada juga dipukulin gitu loh. Oke, jadi luar biasa. Jadi, dari dua produk ini aja sebetulnya ya. Tadi yang satu dia udah mukulin nih dan udah ada interannya ditandain dipukulin sama Madunya kemudian sama propolisnya itu dia perkembang biakannya sudah bereplikasi istilahnya ya. Jadi, berkembang biak bersambah banyak itu dihambat ya. Jadi, gak akan bersambah berkembang biak. Jadi, dari dua produk ini aja sebetulnya. Betul. Jadi, dua produk ini sebenarnya udah luar biasa banget ya. Tapi, memang kayak tadi kita di awal bilang kita perlu perlindungan ekstra. Jadi, harus berlipat-lipat itu lapisan perlindungannya. Nah, itu gak bisa cuman protokol kesehatan, gak bisa cuman jaga risiko social distancing, gak bisa cuman dibilangin atau gimana cuci tangan. Tapi, memang benar-benar harus berlapis-lapis. Betul. Pertahanan terakhirnya jangan dilupakan. Karena virus ini makhluk takasat mata, susah dibunuhnya di luaran, cuci tangan aja. Honestly, sejujurnya, cuci tangan aja atau penggunaan hand sanitizer belum cukup buat membunuh virus. Jadi, besar kemungkinan ya masuk juga ke dalam tubuh. Nah, maka itu pertahanan terakhir ini perlu diperkuat nih. Itu cuma berapa puluh persen lah ya. Makan, sisa-sisa dikit nempel. Oke, setuju lah. Oke, tadi ada dua produk nih. Ada madu sama apropolis. Kemudian ada produk apa lagi dok? Kira-kira yang disarankan untuk supaya nanti anak-anak sekolah ini siap tempur nih. Oke. Kita sempat disarankan untuk berjemur ya? Ya, bersama pemerintah. Sekarang hujan terus tapi dok. Apa tujuan dia berjemur? Siapa yang akan tanya sebenarnya? Sebenarnya ingin mendapatkan vitamin D. Katanya ini dok, supaya virusnya mati kena panas. Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga. Oke. Apalagi kalau sekarang lagi mendung gitu kan. Tujuan sebenarnya kita berjemur itu adalah mengaktivasi dari vitamin D sebenarnya. Iya. Ya. Nah, mengaktivasi vitamin D itu bisa dilakukan dengan cara berjemur atau meningkatkan jumlah vitamin D3 yang ada di dalam tubuh. Vitamin D3 ini termasuk vitamin yang non-esensial. Yang esensial, sorry. Yang harus didapatkan dari makanan sebenarnya. Cara lain untuk kita bisa sebenarnya mendapatkan vitamin D3 adalah kita mengkonsumsi lemak. Lemak yang sehat yang menggandung vitamin D. Biasanya kita dapatkan dari ikan gitu ya. Minyak hati, ikan kot misalnya atau dari salmon atau dari ikan-ikan lokal juga banyak sih. Kembung dan lain sebagainya. Cuma apakah konsumsi ikan kita cukup? Enggak juga. Ternyata temuan penelitian di Indonesia jangankan awam ya, jangankan rakyat atau awam biasa yang tidak mengerti kesehatan. Teman-teman sejauh saya yang merupakan dokter di lini depan banyak ditemukan fakta bahwa mereka banyak yang defisiensi vitamin D3. Defisiensi artinya itu sangat rendah levelnya di dalam darah. Sehingga mereka butuh sebenarnya asupan vitamin D3 yang cukup atau vitamin D yang oke. Jadi sebetulnya mereka bisa minum ini ya dok ya? Bisa. Jadi cuma untuk anak-anak loh. Dokter, anak-anak pun bisa minum kekit. Jadi produk kekit sini punya vitamin D yang tinggi. Oke. Nah, daripada berjemur ya mendingan konsumsi ini kan sebenarnya. Sekarang mau berjemur dari pagi sampai sore hujan terus enggak ada matahari. Pada anak-anak juga bisa kita suruh berjemur? Susah. Ya, biasanya mereka jam mereka sekolah itu kan berjemur apa segala macam lebih baik asupan vitamin D3-nya atau vitamin D-nya cukup. Berarti kembali sebenarnya ya ini makanan wajib sekarang lah ya. Setiap satu makanan wajib yang harus dikonsumsi selama karena dikonsumsi ini. Nah, termasuk kepada teman-teman sejauh juga kepada teman-teman dokter karena mereka berhadapan langsung dengan pasien. Ya, jadi... Nah, itu faktanya. Jadi, apa namanya kekit ini kita ada isinya ada vitamin D ada vitamin A-nya kemudian ada cortifer oil dan juga ada omega-3. Nah. Jadi sebetulnya... Berpengaruh terhadap kecerdasan anak juga sambil menyelam minum air. Betul sekali. Jadi, anak-anak sekolah sekarang ya mungkin kalau sudah megang gadget ya megang gadget mungkin untuk belajarnya paling cuma 1-2 jam paling lama 3 jam. Lebihnya itu paling untuk nonton atau main game. Jadi, itu pengaruh nggak sih dong untuk penurunan fungsi kognitif atau apalah kalau terlalu banyak main game-nya itu dia? Sebenarnya berpengaruh terhadap sikap emosional pada anak. Game kalau memang dimainkan secara tepat dengan waktu yang cukup itu tidak akan menyebabkan efek samping kerusakan organ berupa mata atau tulang punggung dan lain sebagainya. Game itu cukup bisa merangsang sebenarnya anak untuk lebih cerdas. Tapi yang berbahaya adalah bermain game secara berlebihan. Bermain game terus lupa tidur. Bermain game dalam posisi yang sama berjam-jam itu akan membuat postur anak jelas. Pola hidup dia itu berubah lah ya gara-gara gadgetnya itu ya. Dan pola mentalnya juga berubah. Dia akan sulit membedakan antara dunia game dan dunia nyatanya. Iya, iya, iya. Itu loh. Dimana dunia nyata itu lebih kejam sebenarnya. Oh iya. Walaupun di game dia gemes ini nggak menang-menang kalah terus. Dia nggak mau berhenti sebelumnya. Itu dia. Mungkin harus dibatasi ya. Kita sebagai orang tua juga harus bisa membatasi waktu itu dan lain sebagainya. Dan omega 3, EPA, dan DHA juga kan berpengaruh terhadap kesehatan mata. Jadi kombinasi antara K-Honey 5-in-1 dengan K-Kids itu baik buat kesehatan mata. Jadi itu ada luteinnya ya? Ada luteinnya dari anggur. Sementara di sini ada EPA dan DHA. Omega 3. Jadi sebenarnya ini merupakan apa ya, kombinasi produk yang sinergis. Oke. Oke. Luar biasa ya. Oke tadi ini K-Kids. Jadi produk K-Link, salah satu produk K-Link memang sebetulnya memang namanya aja K-Kids ya. Jadi K-Kids anak-anak. Tapi ternyata di dalamnya ada vitamin D yang memang juga dibutuhkan sama orang sekarang ya. Kondisi sekarang ini ya. Dan relate ya. Atau berkaitan dengan isu pandemi saat ini. Betul sekali. Oke. Tadi ada 3 produk. ada satu produk lagi yang akan kita bahas di sini. Itu namanya K-Koko. Yes. Jadi K-Koko ini salah satu produk sebenarnya masih baru loh. Masih hangat ini. saya udah rasa enak ya. Saya kira bukan susu kambing. Itu dia. Jadi K-Koko ini susu kambing. Jadi Metra Kaling mungkin sahabat Kaling yang belum menjadi distributor atau Metra Kaling juga ini kita ada susu etawa. Susu kambing etawa ya. Kambing etawa. Jadi dia dari Netherlands. Mungkin kira-kira apa sih dok bedanya susu kambing atau sama susu sapi yang ada itu bagusnya kayak gimana sih kalau susu ini etawa ini dok. Saya melihat susu sebagai makanan tambahan itu baik sebenarnya. Karena gimana pun juga untuk menjaga pola makan biar tetap sehat dan lain sebagainya itu agak sulit untuk kita andalkan makanan hari-hari kita. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ada cheat-nya. Ada yang kadang berkelebihan ada yang kekurangan terutama sayur dan buah. Makanya es krim terus sekarang. Kok menutup es krim? Ibu menutup es krim. Es krim kadang-kadang susu tapi kadar lemak kadar proteinnya kurang gulanya tinggi. banyak, iya. Nah, jadi sebenarnya susu itu penting sekali sebagai makanan tambahan. Dan anak-anak suka itu. Sehingga banyak orang tua mengandalkan susu. Tapi memilih susu yang baik. Nah, ada pro-kontra nih antara susu sapi dan susu kambing. Nah, kalau saya sendiri melihat perbedaan susu sapi dan susu kambing susu sapi terutama yang kadar lemaknya tinggi itu membuat anak jadi lebih gampang gemuk karena kadar lemaknya juga tinggi. Susu sapi itu ya? Ya. Kalau dikonsumsi oleh orang dewasa akan membuat kadar lemak dalam darahnya juga gampang meningkat. Nah, jadi sebenarnya pada orang-orang usia 25 tahun ke atas lebih baik jangan mengkonsumsi susu yang lemaknya tinggi jangan yang full cream mulai konsumsi susu yang low fat atau bahkan skim. Nah, tapi pada anak-anak anak-anak masih tetap butuh lemak sehingga kita harus mencari susu yang kadar lemaknya itu sesuai seimbang jangan terlalu tinggi juga nanti anak kita jadi kegemukaan. Nah, perbedaan antara susu kambing dan susu sapi adalah kadar lemaknya yang ada di dalam susu. Pada susu kambing itu lebih rendah dia. Oke. Nah, lalu yang kedua reaksi alergi. Karena tidak mengandung laktosa yang tinggi nah, banyak sekali orang kan yang alergi dengan laktosa ya laktosa intoleran. Orang habis minum susu banyak yang buang air ke belakang dan lain sebagainya mungkin karena laktosin intoleran. Nah, pada susu kambing jadi laktosannya rendahnya. Oke, jadi itu dua poin penting ya? Jadi perbedaan antara susu sapi sama susu kambing tapi berarti itu ya jadi apa namanya laktosannya rendah fatnya pun rendah dibandingkan susu sapi. Tapi misalnya dok kalau orang susu kambing kan amis. Iya. Banyak orang bukan amis perengus ya? Iya, perengus. Jadi bawa kambing gitu ya atau apa segala macam. Saya sendiri udah coba saya kira susu sapi awalnya. Ini susu apaan nih? Dan saya waktu itu nanya sendiri sebenarnya emang enggak sedang nih. Enggak itu susu kambing dok dan waktu itu kan masih disamarkan ya. Iya, iya. Ini kayak gini loh. Belum ada kemasannya ya? Belum ada kemasan. Oh, saya kira ini susu sapi. Rasanya enak banget. Aromanya lebih ke aroma coklat jadinya. Saya pikir itu susu sapi awalnya. Tapi ternyata rasa susu sapi isinya susu kambing ya. Jadi... di pokok ini kita apa namanya berikan aromanya itu dengan dark coklat. Jadi memang aroma coklat itu lebih kuat. Jadi untuk perengus kambingnya insya Allah mudah-mudahan jadi kalah ya. Jadi lebih nikmat dari rasa coklatnya itu. Makanya mungkin waktu pertama kali diterima minum ini susu sapi ya? Bukan susu kambing. Dan dia gampang larut ya? Betul. Nggak harus dengan air panas. Karena sebenarnya menyeduh susu dengan air panas kan nggak baik ya? Benar. Lebih baik diseduh dengan air yang lebih sejuk atau hangat lah ya? Betul. Supaya proteinnya nggak rusak ya? Jadi kayaknya saya yakin belum banyak yang coba deh. Karena ini produk belum lama juga ya? Oke. Harus coba sih. Jadi Mitra Keling, sahabat Keling yang belum coba ke Koko ternyata ini sangat bagus ya. Jadi untuk imunitas anak-anak pun ternyata sangat bagus ya. Jadi fatnya cocok sekali untuk anak-anak karena memang anak-anak masih membutuhkan fat emak dari susu ini. Kemudian lactose-nya sangat rendah. Jadi nggak menambah berat badan atau bobot badan ataupun yang lactose intoleran juga aman jadinya ya dok ya. Oke. 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 Nanti yang pertanyaan sudah siap ya ini ya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dokter. Biasa. Saya ingatkan lagi The Promo nih. Oke. siap. Ya jadi mitra keling sahabat keling semua kita promo akan kita tunggu sampai jam 3 sore ini. Ya jadi sampai jam 3 sore ini promonya seperti ada di layar ya. Bisa dilihat. Pertama paket bodyguard ditambah dengan paket power booster. Ya. Kemudian yang kedua paket daily booster ditambah dengan paket power booster. yang ketiga yang ketiga paket stronger samina ditambah dengan power booster. Dan yang keempat paket immune booster ditambah dengan paket power booster. ya jadi ada 4 paket ya jadi ada 4 paket ditambah dengan power booster semuanya itu akan mendapatkan free masker eksklusif. Ya. K-safe eksklusif masker dari keling dan ini tidak dijual. Ini hanya bisa didapatkan mitra keling dan sahabat keling yang membeli promo saat acara ini. Ya jadi itu ditambah juga dengan kekits ya. Jadi tidak hanya mendapatkan masker eksklusif tapi Anda juga akan mendapatkan kekits. Ya tadi sudah dijelaskan sama Dr. Arief kekits ini fungsinya sangat penting sekali. Ya jadi kalau Anda belanja paket ini Anda akan mendapatkan free kekitsnya. Dan jangan lupa ya ini nanti belanja hanya di Knet. Ya jadi mitra keling sahabat keling hanya berlaku di Knet saja tidak bisa beli di offline. Jadi hanya berlaku di Knet sampai jam 3 ini dan bukti belanjanya bukti transaksinya itu nanti di inbox ke keling Indonesia official. Ya jadi dan ini tidak berlaku untuk COD ya jadi Bapak Ibu harus langsung transaksi di Knet kemudian bukti transaksinya langsung di inbox ke keling Indonesia official. Ya jadi jangan di chatnya ya kalau di kolom chat nanti kita tidak akan terbaca karena ada beberapa yang buktinya itu di send ke chat kita itu terlewatkan. Ya jadi dipastikan dikirimnya ke inbox keling Indonesia official. Ya oke kita sudah ada beberapa yang belanja ya sebetulnya mungkin bisa dibacakan sekarang kakak admin oke boleh ya bisa ada ditampilkan di layar ya oh belum ada oke jadi ada 3 orang yang sudah belanja masih banyak nih kayak saya raksin nomor 3 ini ter-record ya oke ini baru 3 ini tulis oh 3 pertama oke ini sudah ada 3 orang yang belanja pertama tadi akan saya sebutkan namanya pertama dari teen owner toko Kinawa oke kongress ya selamat kakak nanti akan mendapatkan hadiahnya tinggal tunggu hadiahnya dia oke yang kedua hadiahnya misteri ya hadiahnya sudah disebutkan tadi ada kecef sama kekit oke oke kemudian yang kedua ada Eva Mentari Putri ya selamat untuk kakak Eva Eva ya tinggal tunggu hadiahnya nanti ya dan satu lagi ada Dora Hermawan oke ya jadi kongress mungkin nanti hadiahnya akan koordinasi sama tim kita ya admin kita lagi akan dikirim ke rumah oke dok kayaknya kita ada orang yang mau masuk ikut live nih loh oke kita tunggu oke ada yang ingin memberikan apa gitu kesakjian ternyata kita ada hari ini ada dua dua orang yang akan share ke kita ya untuk memberikan testimonial bahwa dia sudah menggunakan produk healing dan produk ini sebenarnya tempat yang disini nih yang akan diceritakan dengan mereka oke dan kita akan bisa sudah connect ya oke sudah connect kita bisa masukkan coba kita hubungkan dengan zoomnya oke oke assalamualaikum ibu desi assalamualaikum bu desi waalaikumsalam dr. arif mas doni suaranya suaranya bisa agak keras sedikit bu halo gimana mas doni oh oke sudah jelas siap ibu desi gimana kabarnya bu alhamdulillah sehat mas doni iya jadi mitra kering sahabat kalian semua ibu desi ini berada di bukit tinggi ya jadi kita live sama langsung dari bukit tinggi nih dari padang dari sumater barat luar biasa dan ternyata ibu desi sekarang tadinya kalau saya gak salah dapet informasi harusnya hari ini off ya bu ya tapi ternyata masuk kerja ya jadi sekarang live dari tempat kerja ya iya benar mas doni oke terima kasih waktunya udah jempat jadi bu oke ibu desi boleh gak share ke kita tadi apa kita kan hari ini bahas untuk anak-anak ya jadi persiapan masuk sekolah nah saya dapet informasi ibu desi ada pengalaman nih dengan putranya ya habib ya ya benar dengan putranya habib dengan menggunakan produk kering bisa diceritakan sedikit ke kita bu ya kita penasaran oke oke silahkan ibu desi baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang mitra kering seluruh Indonesia sebelumnya perkenalkan saya desi Kak Srinita kebetulan saya para medis safe perawat anak di sebuah rumah sakit di Bukit Tinggi ya dan alhamdulillah ini saya ibu dari lima orang anak ibu dari lima orang anak dan sama-sama kita tahu ya kalau misalnya ibunya perawat anaknya berisiko ya termasuk kemarin ya kayak kami di rumah sakit di ruangan saya walaupun bukan saya perawat covid cuma kemarin kita kecolongan juga merawat pasien covid ketahuannya udah di akhir gitu ya oh oke dan iya akhirnya anak-anak loh saya perawat anak dan ternyata anak-anak juga rentan sekali Dr. Arief dan akhirnya kemarin pasien saya meninggal ya dengan covid jadi ini kembali lagi ke kisah ke anak saya ya karena saya bolak-balik ke rumah sakit kemudian langsung ketemu dengan anak-anak ya kecemasan terhadap imun anak-anak sangat tinggi sekali nah saya sangat apa sangat terkesan waktu berusaha apa ya imun yang cocok untuk anak-anak gitu ya saya dikenalkan dengan ini produk healing yang yang menarik sekali ini untuk anak-anak balita ya biasanya anak-anak balita untuk dikasih suplemen itu susah sekali untuk iya betul maka fungsinya dan dikejar-kejar dulu ya bu iya gimana buat Arief dikejar-kejar dulu ya bu dikejar-kejar dulu gitu ya nah ini kan saya udah dapat info juga sebelumnya bahwa susu kambing bagus untuk imun kita dan anak-anak nah saya tertarik wah itu itu susu kambing dari keling cuman saya agak-agak ragu gimana sebelumnya sudah coba beli susu kambing di luaran namun gak tau lah mungkin kena rasa kali ya anak saya gak bisa minum gak bisa minum laku di putuh gitu rasanya kali ya nah pas saya cobain susu kambing pas saat itu si Habib yang 4 tahun tadi rencananya bareng Habib Habib anaknya Alhamdulillah tidak kesimpi produk kambing Masya Allah ceria banget dan hati banget sayang karena maknya Dina saat ini saya lagi Dina tadi saya kira oh barengan sama Habib ini ternyata ibunya suruh tunggu jadi waktu itu Habib lagi demam dan lagi batuk tanggal 16 kan gak mau dan masih jawab apa ya saya perawat rumah sakit tapi saya jarang sekali kasih obat kimia buat anak-anak saya ikhtiar dulu pakai yang alami nanti baru pakai obat kimia dan sejak menaas bodakaling anak-anak jarang minum obat kimia nah khususnya waktu minum ke Koko waktu lagi batuk nah pas saya cobain ke Koko ke Habib saya udah udah ini udah stres gitu kan makan udah gak mau gitu kan nah pas dikasih ke Koko pas minum pertama kan rencana mau kasih setengah saset dulu untuk Habib gitu ya karena dia udah gak lama gak makan kan nah pas dikasih saya buat satu gelas rencana kalau gak habis saya habisin Masya Allah awal minum langsung habis dalam keadaan sakit ke Koko langsung habis sama Habib dan Alhamdulillah rencana besok mau saya bawa ke rumah sakit kalau misalnya batuknya gak reda demamnya gak reda itu Masya Allah luar biasa di hari kedua minum ke Koko demam Habib mulai reda dan di hari ketiga batuk Habib sudah saya bilang tidak ada lagi tinggal sekali-sekali Masya Allah jadi saya terkesan sekali dengan ke Koko ini pertama rasanya untuk balita yang biasanya susah Alhamdulillah bisa kemudian buang air besar nah ini kalau susu coklat kan dikasih coklat ini ke Koko biasanya anak-anak susah buang air besar dan Masya Allah setelah minum ke Koko itu buang air besar jadi rutin itu si Habib ah cocok ya kayaknya cocok karena bukan apa-apa anak kecil susah minum air putih banyak itu yang pertama kedua susah benar kita kenalkan sayur sehingga kadang-kadang dia konstipasi ya Bu ya iya tapi dengan ke Koko Alhamdulillah lancar tuh iya 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 sekarang-sekarang gak bisa dilihat langsung sih ya saya penasaran sama Bu dan satu lagi banyak orang nih tentang mitos coklat nih Bu jadi banyak orang ngomong kan wah kalau sakit tenggorokan jangan makan coklat apa segala macam nah itu tadi kan memang jadi gini memang makan coklat yang mengandung gula tinggi itu bisa menyebabkan makanan kalau makanan terlalu manis ya coklat yang mengandung gula sangat tinggi itu akan menyebabkan sebenarnya radang pada tenggorokannya tapi kalau coklatnya itu itu baik tidak mengandung gula yang sangat tinggi justru coklat itu bisa membantu dia untuk proses healing sebenarnya jadi coklat jenis apa dulu oh tadi saya bingung waktu itu ternyata si Habib itu ada batuk ya Bu ya pas minum suhu iya benar ke Koko coklat saya baru mau nanya ke dokter udah-udah bisa baca pikiran saya coklatnya mau bikin gak batuk oh oke oke saya baru tau nih karena rata-rata gitu orang tua di Indonesia kalau anaknya sakit tenggorokan yang disalahin apa coklat iya iya oke Ibu ada lagi Ibu yang mau sampaikan apa tadi sudah cukup ini kami juga stand by Eva ke Hani di rumah oh nah kebetulan ini beberapa hari yang lalu juga Habib demam ya tanpa flu ya demam tanpa flu nah dan Alhamdulillah Kak Hani ini kalau anak saya itu tinggal buka botolnya langsung di blok pakai sendok lagi hati-hati satu hari langsung habis itu nanti gak ditakar lagi ya Bu termasuk Habib itu udah pintar banget dia 4 tahun cuma kalau udah sakit atau apa dia langsung madu dipanggil Umi kan Umi madu Umi dia yang ingatin saya rasanya dan Masya Allah biasanya gak sampai 3 hari demamnya reda dari kemarin juga 2 hari hari kedua langsung reda Alhamdulillah jadi Kak Hani jadi seperti P3K kami di rumah juga itu nah saya setuju soal itu iya iya jadi P3K itu ada propolis ada Hani ini lah ya sebetulnya memang wajib ya sebetulnya malam sekarang kami ini rekan sejawat juga kami sama-sama orang medis kami gak mau bombardir anak dengan dikit-dikit obat dikit-dikit obat dan lain sebagainya gak seperti itu cara bekerjanya gak seperti itu kita andalkan makanan dulu ya dengan dengan makanan makanan itu kenapa makanan alamiah itu itu lebih gampang diserap oleh tubuh dan efek sampingnya kecil sehingga apa lebih efektif sebenarnya nah kalau memang berlanjut kemudian ya misalnya mungkin makanan aja gak cukup untuk membuat dia pulih atau apa baru kita temui dokter sebenarnya jadi jangan gampang ngasih obat ke anak Bu Desi perawat anak pasti paham soal gitu ya Bu ya kita ngedukasi pasien kadang agak sulit karena mungkin mindset pasien agak berbeda gitu dengan kita-kita yang ini pas banget kebetulan-betulan Bu Desi ternyata saya baru tahu beliau ini perawat jadi yang sharing langsung perawat loh aduh pas banget loh sebetulnya oke Bu Desi terima kasih banyak untuk sharingnya mudah-mudahan dari ceritanya Bu Desi bisa menginspirasi beberapa tekan mitra dan sahabat caring di rumah yang kondisi anaknya mungkin mirip dengan Bu Devi bisa sehat kembali ya Bu ya ya Insya Allah Bu Desi jangan kemana-mana dulu nanti akan dibantu sama tim kita terima kasih banyak Bu Desi terima kasih Bu Desi Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Assalamualaikum Wr Wb kita ada satu lagi ya oke kita ada satu tamu lagi nih oh sama jauh juga tadi dari Bukit Indi tadi dari Barat ini di Timur sekarang agak ketimus sedikit dari Gresik oke jauh timur ya Gresik ya oke kita ada satu ketimus sedikit lagi dari Gresik ini ada Mbak Dia Mbak Dia sudah masuk bisa kita cek selamat siang Pak Doni selamat siang Pak Doni selamat siang Dr. Ari selamat siang Mbak Dia apa kabar adik siap kan gimana kabarnya Pak selamat siang siang ini adiknya ya selamat siang Mbak Dhani ya oh Dekaila oke Mbak Dia tadi sudah ada testimonial yang pertama tunggu dulu ini Mbak Dia yang di Gresik perawat juga kan oh iya masih jadi perawat kan bukan ex perawat ya enggak perawat itu perawat suami Mbak sama perawat anak oh itu sudah gimana Mbak mungkin ada yang mau dibagi sama kita ya Alhamdulillah Pak kan apa itu namanya sejak Kaila bayi ya umur satu bulan itu sudah konsumsi ini kekit kemudian propolis sama spirulina jadi mulai dari umur satu bulan saya kasih nah kebetulan ada pengalaman Pak yang luar biasa pengalaman yang luar biasa waktu Kaila umur satu setengah tahun Pak itu kan saya tinggal ngisi acara nah waktu itu Kaila kejang nah Kaila kejang itu akhirnya dibawa ke rumah sakit dan sembilan jam itu mengalami koma nah mengalami koma katanya dokternya itu ya namanya dokter kan biasanya bisa apa mengatakan keadaan bahwa si pasien ini keadaannya 10% apa untuk apa untuk prosentase apa hidup lah akhirnya Alhamdulillah dengan apa mujizat ya ya diberikan Allah kesempatan Alhamdulillah Kaila sadar Pak Kaila sadar tapi setelah setelah sadar dari dokternya dibilang kalau harus harus check up rutin ke dokter spesialis anak untuk tumbuh kembangnya si Kaila karena karena dikhawatirkan kan kejangnya lama dan berulang dikhawatirkan ada yang namanya kalau anak penak kejang kan namanya saraf mielinya kan pasti ada yang terputus ya dokter Arief ya betul 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 karena asupan oksigen ada iya ada apa kemunduran ada kemunduran alhamdulillah ternyata dokternya bilang wah ini konsumsi apa mbak kok anaknya tambah aktif itu sekarang ya bukan iya bukan mengalami kemunduran pak tambah aktif ya saya bilang saya bilang ini dok memang sejak satu bulan saya kasih ini saya kasih omega gate saya bilang seperti itu saya kasih satu apa satu butir kecil itu terus yaudah dikonsumsi terus aja katanya dokternya gitu terus setelah beberapa bulan sudah mbak gak usah gak usah rutin kontrol lagi anaknya gak apa-apa tidak mengalami istilahnya tidak mengalami kemunduran mental seperti itu oke nah di waktu pandemik ini Alhamdulillah di Gersik ini kan termasuk kota ketiga di Jawa Timur yang yang ini apa ya yang kata gak covidnya tertinggi apalagi ya tertinggi nah kebetulan kemarin itu sebelah rumah saya pas itu juga kena sebelah rumah pas kemudian satu minggu kemarin kebetulan namanya saudara pak ya saya tuh membawa saudara saya ternyata gak ngertinya swabnya tuh positif dua-duanya yang saya bawa di mobil itu oh Masya Allah iya nah ternyata setelah saya positif saya kan namanya saya kan sekarang namanya covid kan ini kan penularannya kan bisa lewat droplet ya pak ya betul nah akhirnya anak-anak saya itu selama seminggu ini kita konsumsi ini propolis sama hayla tetap ini sama si kecil juga ditambah spirulina Alhamdulillah tidak merasakan tanda dan gejala dan dan kita juga juga tes alhamdulillah non-reaktif nah tapi saudara saya yang yang juga kontak dengan keluarga saya yang swabnya positif itu sekarang mengalami gejala diare terus menerus selama lima hari selama lima hari dan kemarin saya kasih propolis ini dua hari ini Alhamdulillah diarinya sudah berhenti tuh kan ya dan sekarang ini gara-gara kan ini kan kabarnya kan di Gersik ini kan zonanya jadi orang lagi pak ya kalau Surabaya kan jadi hitam lagi katanya Januari ini kan mau masuk sekolah ya nah ini saya promosi ini ke sering di apa di story WA saya Kaila juga ternyata ini ustadahnya juga ikut jualan sekarang oh Masya Allah selamat memberikan kebaikan insya Allah dan kemarin kemarin aku sempat dikirimin sama mbak dia fotonya Kaila dia banyak juara loh ya Kaila tuh banyak dapet juara-juara ya kemarin juara mayorat dan macem-macem ya padahal riwayatnya itu kencang demam panjang ya ternyata Kikits ini ini pak juga apa untuk daya tangkap kalau misalnya pelajaran seluruh ngapalin alhamdulillah cepat kalau ngapalin surat anaba itu berapa hari aja udah hafal ini dulu tuh inget gak dokter waktu kita ngisi acara kalau ke Surabaya atau ke Jawa Timur mbak dia tuh kan selalu jalan darat ya naik mobil ya di si Kaila ini selalu diikut ya dan lucunya memang anak-anak lain banyak yang di rumah aja sakit Kaila ngikut kemana-mana sama ibunya gak sakit ya Kaila selalu ikut sama ibunya kemanapun oke jadi luar biasa ya ini mbak dia Kaila ada lagi mbak dia yang mau disampaikan ke kita sebelum ya kalau saya sih gini pak ya biasanya kalau kita ngasih uang jajan ke anak-anak kan kalau jajan di Indomaret atau Alfamart kan biasanya minimal Rp50.000 kan nah kalau saya sih gini investasi cerdas buat bunda atau mama-mama ya belikan aja ke Kikits harganya murah kok Rp173.000 kan sebulan anggap aja kita jajan sehari Rp5.000 loh pak untuk kesehatan bisa juga untuk daya tanggung untuk kejadasan anak murah dan rasanya enak jajannya pakai ini aja jajan Kikits betul sekarang kalau jajannya dialihkan ya sekarang kan gak jajan sekolah juga anak-anak yang gak banyak jajan buat mendingan dialihkan buat beli Kikits aku mau nanya sama Kaila boleh? oh iya silahkan Kaila Kaila dipanggil sama Om sama Om Arif ya Kaila ini Om Arif udah lama ya gak ketemu ya Kaila gimana? suka gak sih rasanya Kikits tuh enak gak sih Kaila? enak enak ya rasanya rasa apa sih? Om penasaran karena Om gak pernah minum Om ngasih juga ke anak Om Arif tapi anak Om Arif ngomong rasanya enak rasanya kayak air putih air putih soalnya di dulu sambil mencapai air putih sekarang minum ya oke 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 tadi baru minum lagi loh kelihatan ini mau praktekin minum katanya dokter Arif kenapa? kan tuntuk minumnya mau dipraktekin cara minumnya oh boleh cuma ditunjukin cara minumnya kayak gimana Kaila? Bismillah Bismillah jangan lupa Bismillah ya nah oke langsung diminumin air putih rasanya rasa air putih temuk tangan luar biasa kalau pengakuan anak-anak saya kalau anak saya malah lebih ekstrim dia gak perlu pakai air putih langsung digigit jadi digigit dikunyah sama dia kalau dia ngomongnya rasanya kayak strawberry karena mungkin cangkangnya ya aromanya strawberry ini serius apa dia salah rasa ikan biasanya kan memang lebih ke aroma ikan ya jadi memang anak-anak suka sih ini tinggal dibiasakan aja ya Mbak nah dulu waktu Kaila masih kecil kan dia gak mungkin nelan langsung ya Mbak Diyah biasanya dia apa kan? saya buka Pak dipotong? digunting? atau gimana? iya iya ini saya buka saya gunting saya langsung saya teteskan ke mulutnya jadi kayak vaksin polio gitu ya? iya si kecil juga sudah saya kasih Pak yang afnan itu oke alhamdulillah tingkahnya lebih dari Kaila itu dia yang saya lihat ya jadi apa yang membedakan keluarganya Mbak Diyah dengan keluarganya yang lain yang memang terpapar juga Mbak Diyah membekali keluarganya dengan suplemen ya Mbak ya jadi dengan suplemen itu daya tahan tubuhnya bagus sehingga status daya tahan tubuhnya berbeda status imunitasnya dengan yang satu lagi aku sih yakin kalau Mbak Diyah itu mungkin nggak cuma di masa pandemi ini aja minum suplemennya pasti dari awal dari dulu ya ya Pak tapi sering ketemu ya setiap hari minum FitSafe, VCU, Omega itu pasti suplemennya nggak pernah putus makanya sekarang nggak kaget mungkin Mbak Diyah udah terbiasa ya jadi tinggal Mbak Diyah memberikan apa nge-share ke temen-temennya aku dari dulu pakai ini loh sampai sekarang jadi tetap aman nih tetap terlindungi walaupun kondisinya seperti ini sekarang dan cara Mbak Diyah ini saya setuju artinya mencontohkan ya dibandingkan hanya berbicara ya Mbak Diyah ya jadi mencontohkan dengan cara saya konsumsi dan ini perbedaannya gitu loh itu akan membuat kepercayaan orang akan jauh lebih tinggi terhadap produknya gitu loh oke Mbak Diyah luar biasa Mbak Diyah sama Kailah terima kasih banyak sehat terus ya salam sama ayahnya sama Mas Febri sama si kecil juga salam buat Mas Febri sama si kecil juga salam buat semuanya ya temen-temen nih ya salam sama Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu dia tadi kan kita bisa lihat perbedaannya jauh banget nah jadi pertama status status imunitasnya pasti berbeda jadi apa kelebihan orang yang mungkin mengkonsumsi suplemen yang tepat guna buat dirinya saat dia mengkonsumsi suplemen yang bisa melengkapi makanan hari-harinya maka pertama status imunitasnya akan jauh lebih baik yang kedua metabolismenya akan jauh lebih bagus dan ketiga biasanya dia gak kesulitan sama yang namanya masalah berat badan ya 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 pengen gak tuh kayak tadi mbak dia dan keluarganya nih jadi menitra kering sahabat kering di rumah ya beliau aja itu udah keliling-keliling terus kan tetap beraktifitas walaupun masa pandemi seperti ini masih berani tapi masih tetap sehat sedangkan nanti kan mulai bulan Januari mungkin Febri atau Maret kita anak-anak sudah mulai harus aktifitas keluar ke sekolah juga jadi kalau memang seperti kondisi seperti itu pengen seperti mbak dia tetap sehat keluarganya dan anaknya konsumsi ya berarti ya ya produk keling suplemen keling gak boleh enggak karena memang statusnya memang harus saat ini sudah mengharuskan jadi kalau bapak-bapak ibu belum pernah coba coba apalagi sekarang ada promonya ya jadi bisa dibeli sekarang di Knet jadi kita tunggu sampai jam 3 masih kurang lebih sejam lagi yang mau belanja sekarang silahkan belanja di Knet jangan sampai nanti sudah lewat jam 3 sudah di close jadi gak ada promo lagi gak bisa dapat mungkin harganya harga normal ya jadi udah gak ada hadiah-hadiah lagi iya oke oke sekarang kita masuk ke tanya jawab dok oh oke siap banyak kan pertanyaannya iya udah banyak yang mau nanya cuman dari tadi kita agak panjang ini ngobrol siap siap oke sedangkan boleh boleh ditampilin ya yang bertanya oke dari mas Irvan Ries Duivali ya oke boleh saya baca ya boleh silahkan dok mau tanya dok banyak yang masih bingung untuk mengkonsumsi propolis platinum sebaiknya di bawah lidah atau dicampur air hangat dan kenapa harus di bawah lidah terima kasih wah pertanyaannya bagus ini terkait tentang penyerapan sebenarnya dari suplemen itu sendiri kalau mau dibandingkan sebenarnya untuk penyerapan suplemen paling baik atau penyerapan makanan yang paling baik itu dari mana? langsung ke pembuluh darah sebenarnya intravena lah ya ya intravena itu paling oke tapi gak ada orang yang mau disuntik tiap hari kan akhirnya memang ditemukan cara yang lebih baik lagi bagi apa? yaitu di bawah lidah kita pernah tahu obat untuk mengatasi orang yang serangan jantung ya SDN namanya nah itu masuk ke bawah lidah dia supaya punya efek yang sangat cepat nah propolis kenapa ditaruh di bawah lidah diteteskan ke bawah lidah karena penyerapannya akan sangat cepat dibandingkan dia ditelan langsung kayak dia harus masuk ke pencernaan dulu diserapan ya jadi itu akan membuat jalannya akan jauh lebih panjang jadi shortcutnya sebenarnya di bawah lidah kalau memang gak tahan ya mungkin gak di bawah lidah tapi dikumur tapi usahakan kumurnya bawah lidahnya juga kena nah dan tahan lah mungkin beberapa menit di mulut gitu ya 1-2 menit supaya jangan sampai langsung ditelan itu akan efektif sebenarnya jadi bawah lidah ditahan di mulut ya atau cara terakhir kalau memang gak tahan banget misalnya karena memang kita akui propolis memang ya pahit ya itulah rasa asli propolis itu nah kalau memang gak tahan juga boleh dilarutkan dengan air sedikit saja airnya ya mas Donny ya oke kalau saya kan ini dok selalu standby loh jadi propolis ini kalau dulu tuh saya belinya sekarang cuma satu-satu sekarang saya selalu beli satu box karena memang kebutuhannya sekarang seperti itu jadi jadi kalau saya sering kayak kayak Indonesia sekarang bicara atau isi acara kalau udah kelama ngomong ya itu biasanya durasi kita bicara itu 2 jam ya gak apa-apa ya berarti langsung ke tenggorokan diteteskannya dia langsung kena kerokokan ke tenggorokan gak masalah jadi dibandingkan sama di bawah lidah itu gimana kalau memang untuk tenggorokan kita sendiri jadi tergantung tujuannya kalau untuk maintenance misalnya maintenance kita ingin menjaga kesehatan di era pandemi seperti ini bawah lidah efektif tapi kalau kayak mas Donita kan tadi sifatnya itu spesifik ya karena tenggorokan saya langsung gak enak kalau saya bicara agak lama atau segala macam langsung kering langsung gak nyaman rasanya langsung tetesin tenggorokan tapi jangan salah propolis tidak hanya per oral bisa dikonsumsinya tetesan propolis bisa diberikan pada linga pada hidung yang gak boleh pada mata sebenarnya nah untuk orang dengan kasus misalnya polip hidung orang dengan kasus sinusitis itu sebenarnya masih bisa bantu kita bisa bantu dengan cara diteteskan ke hidung sebenarnya karena ada antiperadangan ya ada bioflavonoidnya nah jadi tergantung tujuannya apa dulu nih yang penting kalau yang tujuannya kalau sakit mata jangan ditetesin ke mata ya karena memang dia tidak dirancang untuk jaringan mata mata harus steril ya ya nah jadi tujuannya apa dulu itu nah sama ya ketahanannya kalau memang tahan di bawah lidah lebih bagus di bawah lidah tapi maintenance rutin saya pribadi juga sama ini jadi P3K saya di rumah jadi sebelum kalau memang anak-anak mulai gak sehat misalnya anak-anak saya sekeluarga jalan perjalanan agak jauh menuntut daya tahan tubuh yang agak tinggi terlihat anak-anak juga kelihatan kelelahan dan biasanya preventifnya atau pencegahannya saya propolis dulu dulu awalnya memang saya rasa propolis itu agak kurang suka cuman itu lama-lama kalau kita harus terbiasa sih ya udah terbiasa mungkin ya ah sekarang mau cerot-cerot-cerot udah biasa jadi enak-enak aja kok iya jadi enak-enak aja dan jangan lupa banyak orang sekarang mencari obat saryawan yang cepat gimana sih apa saryawan macam bener saya punya pengalaman anak-anak saryawan kegigit apa namanya bukanku sih pipi bagian dalamnya kegigit enggak sengaja saya kasihkan propolis jadi untuk stomatitis atau saryawan sebenarnya bisa banget membantu propolis ini luar biasa ini mas Dwi sudah terjawab ya dari dokter Arief tadi jawab pertanyaannya kita masih ada lagi pertanyaan oke ada satu lagi silahkan kita lihat di layar dokter Arief nanya dong katanya ya untuk pemberian kekoko apakah bisa ditambahkan dengan kehani 5 in 1 lalu waktu efektif mengkonsumsi kekoko untuk anak-anak jam berapa terima kasih Pak dokter Arief banyak sama-sama dengan senang hati dengan Mbak Fatimah oh saya kenal ada di tuban Mbak Fatimah tetanggaan masih sama Mbak dia benar-benar sehat-sehat keluarga halo Bufatimah halo Bufatimah oke gimana dokter oke jadi pemberian kekoko ini bisa gak ditambahin dengan madu boleh aja gak ada masalah gak ada masalah sebenarnya dicampur pun gak apa-apa ya dicampur pun gak ada masalah sudah jadi susu coklatnya kekoko campur dengan madu gak ada masalah jadi pemberiannya itu bisa bersamaan cuma memang kalau ingin mendapatkan yang efektif benar ya kita kasih jarak kenapa kita mencampur karena kadang-kadang orang waktu untuk minumnya suka lupa dan lain sebagainya lebih simple mungkin ya mereka lebih simple lebih gampang tapi memang kan ada beberapa produk kayak susu susu cabur madu itu kan ada ya jadi susu rasa madu atau apa itu ada ya it's okay kok gak ada masalah nah biasanya untuk lebih kepraktisan aja jadi boleh dikonsumsi kalau pada anak-anak kapan waktu yang tepatnya sebenarnya kita lihat kita sesuaikan dengan kebutuhan anaknya kalau memang dia dalam usia sekolah dia aktivitasnya cukup padat ya kita minumkan sehari dua kali boleh gitu ya dan upayakan jadi gini susu ini kan kadang memberikan efek kenyang pada anak nah upayakan memberikan susu itu itu dua jam sebelum makan anak atau dua jam sesudah makan anak karena karena kalau dua jam sebelum itu kadang-kadang kalau anak-anak misalnya terlalu mepet waktu minum susunya dengan makan hari-harinya nanti dia akan kenyang sehingga makan siangnya dia sedikit atau skip dan lain sebagainya itu yang jadi kendala kadang-kadang orang tua jadi susah ini anak kok makannya susah ya jadi waktu pemberiannya menyesuaikan lah ya menyesuaikan mau pagi boleh mau sore boleh atau malam kalau daripada dia makan lagi makan berat mendingan kasih minum susu ini ya boleh boleh kalau pun memang dia makan berat juga anak-anak nasa pertumbuhan beda sama kita oh iya saya makan sedikit udah ngantuk anak-anak gak apa-apa selama dia aktif nah jadi dia minumkan kalau untuk kita-kita misalnya pada orang dewasa sebagai pengganti makan malam silahkan aja gak apa-apa tapi ya jangan mepet banget dengan waktu tidur juga karena kan nanti pencernaannya akan berat oke jadi udah terjawab semua ya tanya ini Bapak Timah Insya Allah masih ada lagi masih banyak katanya dokter oke gak apa-apa oke kita lanjut oke ayo kita lihat apa lagi pertanyaannya oke dok aku bacain ya dari ya silahkan dari bunga tang ya bunga tang loh dok nanya nih lewat betawi kayaknya nih kalau yang ada keluhan gula darah apakah bisa konsumsi madu kehani dan berapa kali dalam sehari mohon jawabannya dok oke keluhan gula darah ini gula darahnya tinggi apa rendah nih mungkin tinggi kali ya karena biasanya kan bahasanya gula darah tinggi oke hipo jadi pada orang-orang yang memang punya riwayat diabetes melitus sebenarnya madu adalah salah satu sumber karbohidrat yang baik sumber karbohidrat yang baik ada beberapa sumber karbohidrat yang sangat cepat menaikkan gula darah contohnya gula pasir nasi putih misalnya terlalu dimakan terlalu banyak terlalu sering tapi kita butuh itu nah jadi karbohidrat pada orang yang diabetes atau orang yang dengan kadar gula darah tinggi bukan dihindari tetapi diatur sebenarnya dan dipilih jadi bahasa saya yang saya pakai diatur dan dipilih bukan yang gak boleh sama sekali bukan gak boleh sama sekali nanti dia malah lemes oke bahkan gak ada tenaganya jadi dia tetap makan tetapi diatur dan dipilih diatur berapa kalori yang masuk diatur jumlahnya jangan sampai berlebihan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatannya hari-hari karbohidrat itu dan dipilih yang baik daripada memilih gula pasir lebih baik memilih madu asli kenapa tuh? nah kenapa? karena perbedaan rantai karbohidratnya ada yang pendek ada yang panjang ada yang memang sangat cepat menaikkan gula darah ada yang sangat yang bertahap menaikkan gula darah nah itu sebenarnya ada golongan-golongannya ada beberapa buah yang memang sangat cepat menaikkan gula darah kalau madu ini termasuk di? termasuk yang menengah dan cenderung lambat sebenarnya agak lama jadi gak langsung cepat menaikkan gula darah saat konsumsi madu ini ya? betul jadi boleh dikonsumsi jadi bukan orang diabetes atau orang yang punya keluhan gula darah ini gak boleh konsumsi madu boleh tetapi diatur jangan terlalu banyak jangan sebotol sehari ya jadi dikonsumsinya itu misalnya berapa kali sehari di dalamnya ini kan gak cuma ada madu juga dan madunya itu baik untuk dikonsumsi dengan diatur ya jumlahnya ya ya betul kemudian di dalamnya juga ada royal jelly-nya ada beberapa estaf buahnya di KHN Fevinone ini dimana fungsinya untuk orang yang hiperglykemia atau diabetes pun ternyata bagus ternyata bisa mengendalikan kadar gula darah dengan baik karena banyak antioksidannya banyak yang bisa kemudian memberikan nutrisi untuk pankreasnya sehingga kerja insulinnya jadi lebih bagus tidak terjadi resistensi insulin pola makannya harus benar-benar diatur lah ya betul jadi kalorinya glukosanya yang tadi dokter bilang jadi benar-benar harus diatur pola hidupnya harus diatur ya nah buat saya sih sebenarnya tips saya buat para penderita diabetes ya atau penderita atau saya gak bilang penderita ya mungkin pasien-pasien dengan kadar gula yang tinggi mulai sebenarnya mengganti gula yang baik cara yang paling simpel sebenarnya atur dari minuman dulu nah kadang-kadang kita tuh tanpa sadar dalam minuman kita itu kadar gulanya tinggi-tinggi banget iya boba oh iya kopi-kopi sekarang itu ya kopi-kopi manis sekarang yang macam-macam dan lain sebagainya itu sebenarnya kadar gulanya tinggi banget jadi saran saya adalah mulai mengganti sumber gulanya yang baik oke nah artinya kurangi minum-minuman yang terlalu manis kalaupun memang ingin minum manis misalnya ingin minum teh manis atau apa ya ganti gulanya dengan madu itu akan jauh lebih baik oke jadi sudah terjawab lah ya ibu bunga tang tadi jawabannya oh ya kalau berapa kali seharinya disesuaikan dengan kegiatan oh berarti semakin banyak kegiatannya dia boleh semakin banyak kalau sepuluhnya ya artinya dia bisa disesuaikan dengan itu misalnya kegiatannya agak menggunakan fisik agak banyak menggojek pasti beda dengan orang kantoran yang duduk di belakang meja kan lebih kalorinya lebih banyak terbakar ya kayaknya ya jadi asupannya lebih banyak betul oke sekarang saya juga udah mulai nih dok sepeda semuanya daya tahan tubuh harus naik tapi pastikan makan dan tidurnya cukup dulu ya berarti boleh makan banyak kalau lagi banyak oke oh ada pertanyaan lagi oke masih banyak kayaknya loh dari mas Nuri ya selamat oh siang dokter Arief siang mau tanya kekoko aman kah untuk anak yang alergi susu anak saya 4 tahun alergi susu sampai saat ini makasih dokter Arief sama-sama pak Nuri alergi susu biasanya erat kaitannya dengan laktos ya ya laktosa laktosa intolerans nah jadi kekoko ini sebenarnya sumber susunya itu bukan dari susu sapi tapi dari susu kambing susu kambing dikenal laktosanya itu rendah sehingga anak-anak biasanya yang alergi susu sapi beralih ke susu kambing ini mendingan ya jauh lebih mendingan karena yang dia zat alerginya itu sangat rendah yang ada di dalam susu kambing bahkan bisa dibilang ada ya gitu loh beda gitu misalnya dok misalnya kan masih ada laktosnya ya masih ada laktosanya kalau memang dia memang benar-benar takut atau benar-benar sensitif kalau memang dia khawatir boleh beli dulu lalu kemudian diberikan pada anaknya setengah dulu lihat reaksinya apakah anak buang air besar banyak atau tidak dan lain sebagainya nah karena level alergi juga berbeda ada yang alergi berat ada yang alerginya sedang ada yang alerginya ringan saja alerginya ringan biasanya ruam saja dan lain sebagainya dan kalau memang belum bisa juga nggak bisa juga dengan kekoko itu bisa dialihkan biasanya ke susu yang lebih low low laktosa biasanya ke soya susu kedelai dan itu memang bawa anak-anaknya tapi sebetulnya kalau dia memang alergi ya dok alergi itu kan sensitifitas dia terhadap sesuatu ya yang masuk ke dalam kita dikali-kali ada beberapa produk nih untuk yang memperbaiki kondisi alergi bisa nggak sebenarnya mungkin dia dikasih produk juga supaya alerginya itu membaik mudah-mudahan nanti laktos intoleransnya hilang atau berkurang dia bisa masuk apapun, makan, minum boleh nggak tuh kayak gitu gini susah ya biasanya alergi itu kan keterkaitannya dengan alergen penyebabnya itu adalah alergen selama alergen itu masuk maka reaksi alergi akan terjadi yang bisa kita lakukan adalah setelah alergi terjadi karena faktor histamin maka kita kasih anti histamin nah sebenarnya pemberian suplemen untuk pencegahan itu nggak terlalu efektif karena alergennya alergennya itu buah tapi kita bisa lihat sebenarnya anak ini atau seseorang ini level derajat alerginya itu gimana sesensitif itu kah ada orang yang mungkin satu susu satu gelas ya dia alerginya hanya ruam sedikit ada yang susu satu gelas muntah-muntah BAB jadi berbeda saya sedikit testimonial dulu hampir setahun kemarin 2019 sampai 2020 dari Ramadan tahun 2019 sampai ke Ramadan 2020 awal pandemi saya itu selalu alergi setiap 2 atau 3 hari itu selalu alergi keluar bentologa selalu lihat sendiri saya banyak biduran merah ya di tangannya jadi saya selalu minum obat anti alergi paling kuat itu setiap 2 atau 3 hari kalau saya nggak tahan kalau saya masih bisa tahan saya nggak minum saya minum propolis jadi saya minum propolis ini agak saya banyak makanya saya bilang setelah itu saya beli propolis satu box terus jadi sehari bisa 3, 4, 5 kali saya minum propolis itu 2 minggu betul-betul saya minum propolis itu sampai sekarang udah dari bulan Maret ya sekarang sudah bulan Desember sudah hampir 10 bulan itu nggak nongol sangat sekali alerginya dong wow jadi oh jadi udah nggak pernah biduran lagi saat ini ya makanya sekarang nggak pernah lihat lagi kan ya 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 karena saya cuma minum ini oke super banyak minum ini nah makanya saya tahu kan ada kayak anti histaminnya atau anti peradangan tapi kok ini bisa bener-bener berhenti makanya mungkin tadi saya pernah nanya bisa nggak ya kayak gitu tapi ya mungkin kondisinya mungkin sama saya tepat sekali ya 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 mungkin pas bener matching ya saya memang saya nggak pernah denger lagi sih mas Dori kok saya ngelotur terus mengisi acara bungak-bungak muka yang merah-merah nah sekarang udah nggak pernah karena gagal minum ini oke oke fine 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 mungkin kita bisa coba kasih protap baru nanti dan kita akan lakukan uji klinis lebih lanjut oke lah kita lanjutkan siap siap boleh boleh itu menarik oke ada lagi pertanyaan apa sudah cukup oke cukup ya kita waktunya udah lumayan banyak nanti menarik ya dong oke saya yakin sebenarnya pertanya banyak ya mungkin mungkin bisa bisa kita tampung nanti pertanyaannya lain kali kita akan ada nitra keling sahabat keling yang belum sempat terjawab pertanyaannya nanti akan coba kita ada ke protap departemen atau ke dr. arif atau mungkin ke FB killing official juga bisa ya nanti akan kita coba cek mudah-mudahan nanti akan kita coba jawab ya dok kalau memang ada waktu terima kasih semuanya pertanyaannya oke oh kita ada hadiah oh jadi tadi ada beberapa penanyaan nih dok makanya saya banyak tanya kok saya nggak dapet hadiah ya ini ada yang nanya dari rumah langsung dapet hadiah jadi untuk dua orang penanya terbaik hari ini itu akan diumumkan nanti malam ya oke di FB killing Indonesia official jadi jadi tongkrongin juga yang nanti malam ya nanti malam pokoknya lihat sama juga yang belanja ya jadi yang belanja hari ini siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan hadiah itu nanti malam akan diumumkan di awal killing Indonesia official di FB live-nya di FB-nya ya jadi yang malam-malam dipantau terus mudah-mudahan ada yang dapet ya karena kalau nggak gugur nggak nanti gugur nggak nih kalau nggak dihubungi gimana adminnya wah gugur jadi karena karena nggak kasih alamat atau apa ya jadi akan akan gugur jadi standby nanti langsung hubungi ke adminnya di inbox mudah-mudahan nanti akan dikirimkan hadiahnya langsung ke rumah siap jangan dilewatkan ya jangan lupa ya oke kayaknya kita sudah cukup lah ya udah cukup lama ini saya buka nih dok oke oke terima kasih untuk Mbak Dia untuk Ibu Desi atas waktunya sharingnya saya ini luar biasa ya cukup menginspirasi ya kita sendiri ngedengernya wah ternyata dua-duanya Mbak Dia nya mantan naket sih sekarang terawat suaminya katanya suaminya Ibu Desi masih aktif tadi masih dari rumah sakit dia masih apa namanya sharing ke kita untuk live terima kasih banyak untuk infonya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya dokter ya 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 insyaallah bermanfaat disini juga ya teman-teman semuanya konsumsi produk ya iya ini teman-teman luar biasa jadi teman-teman semuanya ekstra soalnya yang ada disini itu mempersiapkannya luar biasa dalam waktu cukup singkat juga saya ingetin minum suplemen biar kita tetap sehat ya jangan stres ya jangan tertekan disini kerjanya oke terima kasih banyak semuanya terima kasih banyak Dutra Arief sama-sama Mas Doni semuanya rekan-rekan staff tim di Kaling Indonesia Official jangan lupa untuk hari ini Belanja masih kita tunggu sampai jam 3 ya masih ada kurang lebih setengah jam lagi 30 menit lagi ingat ya ini asupan wajib ya jadi jangan gak konsumsi jadi ini asupan wajib selain makanan wajib kita sekarang ini juga makanan wajib bukan makanan tambahan jadi Mitra Kaling sahabat Kaling semua harus konsumsi ya dan untuk promo hari ini kita tunggu sampai jam 3 hanya di www.knet.co.id ya belajarnya bukti belajarnya ideknya dikirim ke Inbox Kaling ya tidak berlaku COD dan jangan lupa bekalin anak-anaknya sama 4 produk ini supaya tetap sehat pada saat masuk sekolah bulan depan betul ya tetap ya ini yang terakhir soalnya pertahanan terakhir lapisan terakhir dan ini yang paling penting ternyata oke terima kasih semuanya sampai ketemu lagi minggu depan mungkin di beberapa tema yang lebih menarik ya mudah-mudahan oke dokter siap kita pamit ya ya kita pamitan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh daaah selamat menikmati